Viral, sekuriti rumah Ferdi Sambo, bongkar tabiat asli Brigadier J, seorang pria bernama Damianus, mengaku sebagai sekuriti di rumah Ferdi Sambo, di jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, ia mengatakan bahwa dirinya berteman baik dengan Nofrian Sayosua Huta Barat, alias Brigadier J. Melalui video yang diunggahkan oleh Youtube Kabarpedia, Damianus membeberkan tabiat asli Brigadier J selama 3 tahun berteman dengannya. Tugas saya di rumah Saguling itu sebagai petugas keamanan. Saya kenal dengan teman terbaik saya, Brigadier Yosua. Walaupun saya baru mengenal dia 3 tahun, tapi saya dekat sekali dengan dia. Jadi, saya tahu sisi baik dan buruknya beliau, ujar Damianus. Damianus mengatakan bahwa berita yang selama ini beredar soal sosok Brigadier J tidak sepenuhnya benar. Ada berita yang memuji-muji Yosua, katanya dia baik, kalem, dan tenang. Tapi dugaan teman-teman itu tidak sepenuhnya benar. Saya mau cerita sedikit. Selama saya bekerja bareng Brigadier J, kalau Bapak Ferdi Sambodinas di luar kota, kita akan tunggu ibu dan anak-anak pada tidur semua. Nanti dia akan memesan table di Brexit, tempat dugan atau klub malam. Nanti dia suruh saya mandi. Eh, mandi dulu kamu. Saya jawab. Mau kemana bang? Udah ikut aja cerita Damianus. Setelah sampai, kehadiran mereka disambut oleh beberapa wanita. Damianus mengatakan, di antara wanita-wanita tersebut, terdapat satu wanita yang sering menemani Brigadier J selama di klub malam. Kemudian, nanti ada satu cewek berinisial FTA datang. Dia adalah cewek yang sering mendampingi. Dekat sekali dengan Brigadier J, ungkapnya. Lebih lanjut, dikarenakan sering berkunjung ke tempat-tempat hiburan malam. Dan Yanus mengatakan, bahwa Brigadier J memiliki nama khusus yang dikenal di dunia malam itu. Jadi, Brigadier J ini punya nama di dunia malam. Namanya Bang Alex. Namun, itu sudah terkenal dari Holy Wings yang digatot Subroto atau Gatsu. Itu terkenal namanya Bang Alex. Kata Damianus. Tidak hanya mengajak Damianus. Beberapa kali Brigadier J juga mengajak sang adik untuk mabuk. Bang Alex juga sering minum dengan dia punya adik. Adik laki-laki yang juga polisi. Kalau tidak salah, itu namanya Reza Hutabarat. Itu adik kandungnya. Padahal beliau pernah berjanji tidak mau ajak adiknya minum-minum dan mabuk. Tapi nyatanya tidak demikian. Sambung Damianus dengan logat kentalnya. Demikian, dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.